Intro Setelah Dodi Sudrajat beserta tim kuasa hukum mendatangi pemilik tanah makam mendiang Vanessa Angel, Kim Hout memberikan komentar yang menohok untuk Dodi Sudrajat. Kim mengaku telah mengkonfirmasi pada pemilik tanah wakaf, bahwasannya Dodi datang hanya membawa surat pernyataan pemindahan makam tanpa adanya legalitas. Sehingga ratu intelektual ini merasa tidak khawatir dan sangat yakin jika pemindahan makam itu tak akan pernah terjadi. Seperti apa? Komentar pedas Kim Hout menanggapi aksi Dodi Sudrajat. Oh iya, tadi sudah sempat konfirmasi juga ke penjaga makam. Memang dia bawa surat katanya surat pemindahan, surat izin pemindahan. Tapi pas dicek sama penjaga makam itu juga tidak ada. Tandatangan siapapun itu hanya surat semacam surat pernyataan yang dibuat dengan sendirinya bahwa dia berencana untuk pemindahan makam. Selama surat izin sah dari instansi terkait untuk pemindahan makam itu belum ada, belum diterbitkan dan belum diedarkan, saya tidak perlu merasa khawatir. Itu sebenarnya gampang sih, kita yang sehat bisa berpikir secara logika. Logikanya Vanessa itu sudah meninggal. Apakah Vanessa menuliskan surat wasiat dan ada tanda tangan basahnya bahwa dia menginginkan hal itu? Kalau ada, itu berarti memang mutlak dan murni keinginan Vanessa. Tapi kalau memang tidak ada, berarti orang tidak bertanggung jawab bikin statement seperti itu. Karena apa? Karena tahu tidak akan bisa divalidasi. Karena Vanessa-nya sudah meninggal, tidak bisa dibuktikan kebenarannya, tidak bisa divalidasi adanya seperti itu. Jadi dia bisa gembar-gembar seperti itu. Coba pikir lagi kalau mau bohong pak, jejak digital kan ada. Aneh ya. Masa bapak kandung gitu sih, benar nggak bapak kandung? Bukan kali ya? Benar nggak sih? Kayaknya bukan nih, kalau bapak kandung nggak sejati itu kali ya. Itu kan katanya, itu kan teorinya. Prakteknya tidak sama sekali. Yang pertama juga gitu kan, udah sampai datang ke keburan apa yang pertama itu? Karet biak apa mana ya? Karet biak, karet bifak itu katanya ternyata tidak berhasil. Karena memang tidak diizinkan oleh instansi yang berkesenambungan untuk pengurus makam. Legalitasnya itu kan harus diurus. Kalau cuma yang punya tanah mengizinkan, tapi legalitasnya tidak keluar, itu bisa nanti ada pidananya. Nggak boleh kayak gitu. Saya yakin banget untuk seluruh manusia yang kerja di instansi terkait, itu punya hati nurani. Menurut saya pribadi sih, tidak akan izin itu dikeluarkan. Mungkin itu hanya pernyataan dari pihak dajal dan kawan-kawan atas akan dipindahkannya makam untuk rencana itu. Tapi selama legalitas resmi, yang mungkin ada kopsuratnya, yang mungkin ada terdatangan, ada stempelnya dari instansi terkait, tidak dikeluarkannya. Kita juga tidak perlu khawatir, makanya aku nggak santai. Kita semua santai, sibuk masing-masingnya kan. Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya.